Rp15.000 tapi turisnya Rp2.000.000 Per tahun itu Jadi lebih banyak turisnya ya Mbak ya? Iya sampai jalan itu nggak bisa sampai ngantri Nek Hi guys, welcome back to my youtube channel It's time for speak up Oke, sebelum kalian nonton channel youtube aku Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng Supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel speak up Oke guys, di episode kali ini Aku bakalan kolaborasi dengan salah satu pemilik travel agent Atau salah satu orang Indonesia yang stay di Yunani Di Santorini Yunani Wow Jadi dia bakalan ngasih informasi tentang destinasi wisata di sana Bagaimana cara supaya kita orang Indonesia bisa pergi ke sana Dan berapa sih budget untuk bisa traveling ke sana Nah, kita langsung aja menghubungi Mbak Tatia melalui sambungan Zoom Halo, selamat siang Mbak Sai Wow, cetar sekali ya Halo Halo Surabaya, Indonesia Dari Yunani Selamat pagi ya di sini Selamat pagi di sana, selamat siang di sini Jadi lumayan jauh juga ya Mbak Ea perbedaan waktunya Berapa jam ini? Sekarang jam berapa? Jam 10 lewat 10 ya Bedanya 4 jam Mbak Sai Kita langsung aja ke topik ya Namaku Tatia Mbak Tatia Mbak Tatia Mbak Tatia Aku aja waktu dipamerin channel Youtubenya Aku tuh berasa kayak Aduh, gue harus kesana nih Thumb day gue harus kesana nih Ke Santorini Island Oke, aku makasih banyak ya Mbak ya Udah dikasih informasi tentang Santorini Negeri Itu awesome banget Dan mungkin di episode kali ini Aku tuh pengen Kamu itu mengupas Atau mengorek-ngorek lah Sedikit kasih informasi tentang Destinasi wisata di sana Ya Jadi Yunani itu Atau Greece Ya YouTube channel saya itu Tatia in Greece ya T-A-T-I-A In Greece Artinya Tatia di Yunani Karena saya tetap orang Indonesia Cuma karena saya married Sama orang Indonesia Jadi saya menetap di Eh, sama orang Yunani Oke Itu jadi menetap sudah 18 tahun di Yunani menetap 18 tahun di sana Tapi bahasa Indonesianya gak berubah loh ya Keren loh Mbak Bahasa Jawa nya juga masih tetap Masih medok Jadi bisa ngomong bahasa medok ini ya Ya no Kerenjang sejung siang Ya udah 18 tahun di sana dia masih cinta Oh Jawa Mbak Say tapi kamu udah pindah ke warga negaraan gak Mbak Tatia? Kita kan di Indonesia belum boleh duit ke warga negaraan Bener Mbak Kalau Pak itu tidak masalah Boleh dua warga Tapi di Indonesia gak boleh Ya Jadi kalau mau ganti Yunani Kita diambil paspornya Jadi kita hilang WNI Indonesia Padahal kalau saya Kalau saya Indonesia banget Karena saya kan Seneng Indonesia tetap cinta Iya Paling enak Itu top tuh Indonesia Indonesia Paling indah Bener banget Mantep makanannya Orangnya Budayanya Indonesia is the best Iya dan murah-murah juga di Indonesia Suami kan orang Australia ya Mbak ya Jadi aku tinggal di Australia Pas Membandingkan Australia dengan Indonesia Itu Aduh Satu juta Kita udah berasa kayak orang kaya Ngabisin di restoran satu juta Itu udah berasa kayak Eh gue orang kaya bro gitu ya Tapi kalau kita di luar negeri satu juta itu udah Ya udah Itu udah normal untuk sekali makan di restoran dengan harga satu juta itu udah normal gitu Jadi memang gaya hidup di Indonesia itu lebih Lebih ok Murah Balik ke Yunani Jadi saya Yunani ini negara yang paling terkenal ya turisnya ya Oke Dan untuk Corona dia paling dari seluruh dunia dari seluruh Eropa itu Itu negara yang paling sedikit terkena Corona Karena Yunani itu Asal-usul dari Bapak Ilmu Kedokteran Hipokratus Jadi pemerintah Yunani cepat mengambil langkah saat sebelum pandemi ini diumumkan Itu sudah ditutup toko-toko hotel semua ditutup Terus penduduknya juga disini budaya Yunani itu selalu bersih Sebelum ada budaya sarung tangan tutup mulut cuci tangan Itu orang Yunani sudah bersih sekali Sudah mengambil matanya Oke siap Terkenal paling bersih negara Yunani Oke Jadi Dari Dibanding Eropa itu paling sedikit yang kena Bahkan Pulau Santori ini tidak ada yang kena Corona tidak ada Wow Jadi di Santori ini tidak ada Jadi Zero Corona ya Mbak ya Iya Iya Dan Yunani itu ibu kotanya Atena Di kota Atena sendiri sangat aman ya Di Yunani itu terkenal dari Kalau orang ke Roma itu kan mau ke Fatih Di syutingnya di kota Atena sendiri ada 36 ribu film yang pernah syuting di Atena Jadi sangat terkenal Yunani Makanya ini walaupun Corona Itu seluruh turis dari Eropa itu ke Yunani semua terbang Karena apa? Kita tidak punya Corona Kedua ada Corona Tapi Tidak sebanyak di negara lain Ya 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 Tidak seperti di Italia yang sampai puluhan ribu meninggal di Yunani ini Yang Yang korban meninggal itu cuma 190 orang Mbak ini Bandingkan dengan Italia yang ribuan atau Spanyol ribuan atau Jerman itu lebih banyak juga Jadi sedikit di Yunani Jadi tetap aman Santori ini terkenal karena sering dibuat syuting film Terus juga dibuat mainan game itu loh Ya bener Yang Sonic Film Sonic itu Padahal dia cuma luasnya kecil Pulau itu kecil Cuma 76 km Tapi penduduknya 15 ribu Tapi Sturisnya 2 juta Wow Pertahun itu Jadi lebih banyak turisnya ya Mbak ya? Iya sampai jalan itu nggak bisa sampai ngantri Nek 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 Masuk ke Santori ini itu harus ngantri Ngantri banget Iya Sangking terkenalnya Oke Mbak Zai By the way Kenapa sih kamu choice untuk mengembangkan destinasi wisata di Santorini? Why? Kita jadi bukan Santorini aja Oke Itu juga menjual Eropa Eropa Barat Eropa Timur Tapi karena saya menetapnya di Yunani ya lebih Lebih Apa ya? Lebih Lebih Enak gitu lah Dari segi harga Kita bisa bersaing lebih menjual lebih murah Paket-paket Yunani Paket-paket Eropa Juga Saya kan orang Indonesia jadi ngerti Orang Indonesia itu kalau turis itu maunya yang hotelnya yang enak Yang diket-tiket toko-toko Pastinya gak terlalu tinggi Ya Instagram Terus Biayanya tidak mahal Tapi orang Indonesia seperti itu maunya enak Murah Terus bisa foto-foto Bebas Gitu loh Iya Bener-bener banget ya Itu Indonesia banget ya Iya Makanya enak Jadi Seperti itu Jadi Beberapa tahun yang lalu sebelum ada Corona Turis Indonesia itu cukup banyak gak Mbak? Mengunjungi Santorini? Banyak sekali Oh udah mulai banyak ya? Banyak dari Kami itu Dari 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 Trepel-trepel besar ya Oke Seperti Obaja Seperti Smiling Seperti Golden Drama Itu yang Trepel-trepel besar itu kirim insentif Grup Dari Kan sekarang kalau Grup-grup Perusahaan besar seperti Bank Mandiri Bank DBS Terus Bank Apa ya Bank Bank itu Terus Grup-grup itu loh Asuransi Menulai Mereka gatheringnya ke Santorini gitu? Iya Atena Atena dulu Atena Atena dulu baru ke Santorini Iya Iya Bagaimana sih prosedurnya Supaya untuk Supaya bisa kesana Untuk wisatawan Indonesia Mulai dari Kisahnya nanti bagaimana Dan Transitnya itu Berapa kali Itu bisa gak dijelasin Mbak? Prosedur Jadi kalau Kita bisa kesana Iya Nah guys Itu tadi informasi yang diberikan oleh Mbak Tatia Informatif banget kan Jadi buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Santorini Atau Ya pokoknya yang kangen traveling Mungkin Santorini bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk dikunjungi setelah masa pandemi ini berakhir Dan berharap bisa segera ya Karena Kita semua pasti rindu travel Jadi sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Jangan takut untuk berbicara Karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia It's time for Speak up Jadi sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa Langsung Jangan lupa Tλ